Halo Sobat Tani atau peternak yang berbahagia, disini saya akan memperlihatkan bagaimana cara penanganan ayam DOC. Samping saya sudah ada Pak Deddy nih dari Balai Penelitian Pernak. Disini saya ingin bertanya, ketika ayam DOC datang, apa aja sih yang harus dipersiapkan? Itu saja yang pertama kali yang kita persiapkan adalah kandang bruder, tetap indukan kandang pemanu dan sebagainya. Oke Sobat Tani, pertama-tama kita siapkan kandang bruder. Kali ini kandang bruder yang kita beragakan adalah kandang bruder yang berbahan kardus. Terus kita siapkan buatan lubang untuk 4 lampu nanti, bisa dari bambu atau tangi masukkan ya. Ini saja, ini ukurannya adalah 60 cm x 100 cm. Bisa menampung untuk 50 ekor anak ayam. Selanjutnya, dasar kandang ini, untuk kita beri skam. Skam itu boleh kandang ya, jadi bisa-bisa banyak ini. Supaya rata kita ratakannya, kita kasih koran. Supaya skam ini tidak berhamburan, tapi dia tetap upaya kasur ya. Untuk kita persiapan lagi adalah bola lampu ya, lamp. Ini kita gantungkan kemanasnya. Ini gantung di sini. Ini gantung. Jadi, ketinggian ini bisa disesuaikan dengan nanti, kalau anak ayam terlalu mendekat, ya kepanasan, bisa diturunkan, bisa dinaikkan. Gantung nanti, kondisi anak ayam. Jika dia menyebar, kepanasan, bisa dinaikkan. Ini bisa dinaik turunkan. Selanjutnya, perlengkapan yang diperlukan adalah air minum. Air minum yang telah dicampur dengan gula ya, bisa gula pasir atau gula merah. Setelah air minum kita siapkan, DOC datang, itu kita buka dari kotaknya, kemudian kita masukkan ke sana. Biarkan dulu dia minum, relax, sampai dia betul-betul bisa istirahat cukup. Kemudian, sekitar 1 jam, sengaja, sampai 10 jam, baru diberi makan. Demikian Sobat Tani. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Dedi tentang penanganan ayam DOC ketika sedang datang. Semoga informasinya bermanfaat, ya. Selamat bertanak. Jayalah pertanian Indonesia. Selamat menikmati.